hai 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 semuanya berhubungan dan kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di GTV channel tentunya guys ya oke hari ini ada maintenance lagi pastinya dan disini kita akan bahas jadwal selesai maintenance dan juga event-event yang akan keluar pada hari ini ya oke sebelum kita lanjutkan videonya bagi teman yang baru di sini bantu like share dan subscribe channel ini agar terlebih baik lagi kita nih guys oke langsung saja kita ke videonya guys oke let's go guys Oke yang pertama kita bahas di sini adalah event pada hari ini dan juga ikonik momen yang muncul kali ini guys ya meskipun pada akhirnya bukan ikonik momen bare munceng yang muncul dan akhirnya yang muncul adalah ikonik momen dari FC Barcelona lagi dan lagi ya Oke gimana ikonik momen Barcelona kali ini ada ada seorang pemain dari Barcelona dan berikutnya adalah daftar pemainnya Oke dimana pemain pertama ada seorang Andres Iniesta central midfielder dengan ratingnya 91 lalu ada juga Charles Puyol 91 center back dan ada juga Safir Nades Oke kali ini konami mengeluarkan tiga legenda yang sudah pensiun dari FC Barcelona guys ya kira-kira siapa nih target menemukan semua di ikonik momen Barcelona kali ini silahkan tinggalkan komentarnya di kolom komentar guys ya oke next akunik adalah yaitu ikonik selanjutnya adalah ikonik momen dari Lionel Messi gondrong guys ya oke dan ikonik momen Lionel Messi ini periodenya dari tanggal 18 November hingga 25 November ini guys ya hanya satu legend jadi untuk mendapatkan ini kemungkinan sangat sulit sama dengan halnya dengan kemurah kemarin guys ya Oke dimana probabilitas untuk mendapatkan Lionel Messi ikonik momen yang gondrong ini hanya 5% dari 100% guys ya jadi bayangkan guys ya untuk mendapatkan satu blackball kita harus berhambung menghabiskan berapa koin guys ya jadi disini yang paling berperan adalah luck dan bug ya guys ya untuk mendapatkan ikonik ini dan memudahkan tersiang kita bisa dapat guys ya Oke kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya guys Oke yang paling penting kita tunggu disini adalah PUTW bagaimana untuk kelanjutannya dan informasi terbaru konami lebih fokus memperbaiki patch untuk PC dan konsol yaitu kalau nggak salah fate atau bisa disebut juga versi 0.9.2 guys ya jadi untuk PUTW konami belum mengeluarkan informasi resminya dan mudah-mudahan tidak batal guys ya untuk informasinya kita bahkan bahas selanjut di next video guys ya Oke Oke selanjutnya tentu saja kita bahas disini adalah jadwal selesai untuk maintenance pada hari ini dan kemungkinan maintenance pada hari ini mirip-mirip dengan hari Kamis kemarin guys ya karena konami sudah menambahkan ikonik dan event-event selanjutnya pada hari ini guys ya itu tepatnya jam 9 lewat tadi pagi jadi untuk maintenance kali ini akan selesai paling cepatnya itu adalah jam 13 waktu Indonesia bagian barat atau jam 6 UTC dan jam 1 PM waktu Malaysia guys ya dan untuk jadwal terlamanya jika terjadi masalah server bug yang masih belum diperbaiki ekonomi maka maintenance akan sampai jam-jam berikut ini guys Oke dimana jadwal terlama jika server bermasalah adalah Indonesia bagian barat atau agar selesai jam 3 sore tengah jam 4 jam timurnya adalah jam 5 lalu untuk Malaysia adalah jam 3 PM ya dan untuk negara-negara lainnya bisa teman-teman cek di video ini guys Oke mungkin itulah video kita kali ini dan bagi teman-teman yang baru sini bantu like share dan subscribe channel ini lebih baik lagi ke depannya guys dan sampai jumpa lagi di next video guys Terima kasih